Calon Wali Kota Balikpapan nomor urut 2, Dr. Randy Susiswo Ismail, menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, 2024 di TPS 003, RT 6, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Rabu Pagi, 27 November 2024. Kehadirannya menjadi perhatian warga sekitar yang juga tengah mengikuti pesta demokrasi. Dr. Randy tiba di TPS sekitar pukul 10 Wita dengan mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan peci. Ia didampingi sang istri yang mengenakan busana bernuansa merah putih, mencerminkan semangat nasionalisme. Dengan senyum ramah, keduanya menyapa warga sebelum melaksanakan proses pencoblosan. Sama seperti pemilih lainnya, Dr. Randy dan istrinya mengikuti prosedur pemilu dengan tertib. Mereka menyerahkan undangan pemilih kepada petugas TPS, memeriksa daftar nama, kemudian mencoblos di bilik suara. Setelah selesai, mereka mencelupkan jari ketinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih. Usai menggunakan hak pilihnya, Dr. Randy menyampaikan rasa syukur dan optimismenya. Ia juga mengajak masyarakat untuk memilih dengan hati nurani dan akal sehat demi kelancaran proses demokrasi yang damai. Saat ditanya tentang peluang kemenangannya, Dr. Randy mengaku optimis. Menurutnya, perjuangan yang dilakukan bersama pasangan dan tim kampanye telah mengikuti prinsip-prinsip yang tidak melanggar aturan agama maupun negara. Ia juga menekankan bahwa kemenangan yang diraih harus dirideh oleh Allah Subhanahu Wa Taqala. Dengan terselenggaranya pemilu ini, Dr. Randy berharap seluruh proses dapat berjalan lancar, damai, dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah. Warga di TPS 003 pun terlihat antusias dengan kehadiran salah satu kandidat wali kota di tempat mereka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!